Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dihormat Allah subhanahu wa ta'ala Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhayli dalam Al-Mutabal Filfiti Syafi'i lebih lanjut beliau menjelaskan tentang Al-Wasbu Syar'i Lil-Imamah kriteria atau deskripsi menurut syariat terkait dengan imamah imamah itu seperti apa? Al-imamah itu pardun wajibun imamah itu adalah sebuah kewajiban karena umat itu mesti memiliki imam yang akan menegakkan agama jadi satu kriteria imam itu adalah penegak agama agama bisa tegak dengan adanya imam yang kedua imam itu tugasnya pemimpin khalifah imam amirul mu'minin tugasnya adalah yang suruh sunnah membela sunnah membela syariat yang ketiga tugas imam itu adalah membela orang-orang yang didulimi dan yang keempat memenuhi hak-hak rakyat hak-hak orang-orang yang harus dipenuhi haknya dan meletakkan hak itu pada tempatnya secara proporsional imamah itu adalah praktek yang telah dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasul setelah hijrah setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah kemudian Rasul membuat wasikoh di Madinah membuat piagam atau undang-undang di Madinah yang diberlakukan di antara penduduk Madinah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menas menyatakan dalam wasikoh dalam piagam Madinah itu bahwa semua penduduk Madinah yang terikat tercakup dengan wasikoh itu wajib mereka merujuk dalam segala permasalahan perselisihan yang terjadi di antara mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamah ini juga adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat radiyallahu alhum setelah wapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka membe'at Abu Bakr